Intro Halo Sobat Madania Herzlich Willkommen Ich heiße Shifa Ich bin Deutschlehrerin an der Madania Hmm, kira-kira ada yang bisa tebak gak ya? Tadi saya bicara bahasa apa? Betul sekali, bahasa Jerman Nah, kali ini saya ingin mengajak Sobat Madania semua untuk belajar bersama bahasa Jerman tentang perkenalan atau sich vorstellen Nah, Sobat Madania Tau gak sih bahwa materi perkenalan itu sangat penting loh karena akan kita gunakan setiap kali kita bertemu dengan orang baru atau jika kita ingin mengambil ujian sertifikat bahasa Jerman baik itu level dasar maupun level tinggi kita tetap perlu loh untuk memperkenalkan diri So, yuk kita belajar bagaimana memperkenalkan diri dalam bahasa Jerman Oke, kira-kira poin-poin apa saja ya yang penting untuk kita sampaikan saat kita berkenalan Yuk kita bahas satu persatu Yang pertama tentu saja adalah Name Name atau Nama Ada tiga cara untuk kita memperkenalkan nama kita Yang pertama adalah Ich heiße Siva Ich heiße Siva Ich heiße artinya Saya bernama lalu diikuti oleh nama masing-masing Yang kedua Mein name ist Mein name ist Siva Yang artinya Nama saya adalah Siva Yang terakhir adalah Ich bin Ich bin Siva Saya adalah Siva Nah, kalian boleh memilih salah satu dari tiga cara tersebut untuk memperkenalkan nama kalian Selanjutnya adalah Herkunft Herkunft Yang artinya Asal negara kita Kita bisa mengatakan untuk memperkenalkan negara kita dengan cara Ich komme aus Indonesian Ich komme aus Indonesian Indonesia dalam bahasa Jerman disebutnya Indonesian Yang artinya Saya berasal dari Indonesia Berikutnya adalah Wohnort Wohnort Yang artinya tempat tinggal Ada dua cara untuk kita mengatakan di mana kita tinggal Yang pertama adalah Ich wohne in Jakarta Ich wohne in Jakarta Yang artinya Saya tinggal di Jakarta Atau yang kedua Jika kita ingin lebih spesifik mengatakan di mana kita tinggal Kita bisa menyebutkan nama jalannya Contohnya adalah Ich wohne in Salemberstrasse Ich wohne in Diikuti dengan nama jalan Ditambah dengan kata Strasse Yang artinya Saya tinggal di Jalan Salimba Sekarang kita akan belajar mengungkapkan usia Atau bahasa Jerman Atau bahasa Jermannya Alter Untuk mengungkapkan usia Kita bisa bilang Ich bin 12 Jahre alt Ich bin Diisi dengan usia kita Lalu diakhiri dengan kata Jahre alt Ich bin 12 Jahre alt Yang artinya Saya berusia 12 tahun Poin perkenalan yang tidak kalah penting selanjutnya adalah Sprache Sprache Yang artinya bahasa Untuk menyebutkan bahasa yang kita kuasai Kita bisa bilang Ich spreche Lalu diikuti oleh bahasa yang kita bisa Contohnya Ich spreche Indonesisch Und Englisch Atau Jika kita baru mulai belajar bahasa asing Dan baru bisa sedikit Kita bisa tambahkan Ich spreche Indonesisch Englisch Und Ein bisschen Deutsch Selanjutnya Adalah Beruf Beruf Yang artinya Profesi Untuk menyebutkan profesi kita Kita bisa bilang Ich bin Lehrerin Ich bin Lehrerin Saya adalah Guru Jika kita ingin menambahkan institusi kita Maka Ungkapannya adalah Ich bin Lehrerin Andermadania Ich bin Lehrerin Andermadania Jika kalian masih berstatus pelajar Kita bisa bilang Ich bin Schuller Ich bin Schuller Schuller digunakan Untuk siswa laki-laki Saya adalah siswa laki-laki Sedangkan untuk siswa perempuan Ich bin Schullerin Ich bin Schullerin Saya adalah siswa perempuan Yang terakhir adalah Hobi Hobi Bagaimana cara menyebutkan hobi kita Ungkapannya adalah sebagai berikut Mein hobi Is Schwimen Mein hobi Is Schwimen Yang artinya Hobi saya Adalah Bernam Jika kita memiliki Lebih dari satu hobi Ungkapannya adalah Sebagai berikut Meine Hobies Sind Schuller Und Kochen Hobi saya adalah Berenang Dan Memasak Sebagai penutup Saya akan memperkenalkan diri Dari awal yang telah kita pelajari Sampai akhir So Ich heiße Shifa Ich komme Aus Indonesien Ich wohne In Jakarta Ich bin 25 Jahre alt Ich bin Lehrerin An der Madania Ich spreche Indonesisch Deutsch Und Englisch Mein Hobbit Is Kochen Nah sekian dulu Pelajaran Bahasa Jerman Kita hari ini Mudah-mudahan Ilmu yang diberikan Bermanfaat Jangan lupa Tulis komen di bawah ini Dengan cara Memperkenalkan diri kalian Dalam Bahasa Jerman Share Like Follow akun sosial Media kita Di bawah ini Daaah Auf Wiedersehen Jangan lupa like